Yo, apa-apa, apa, 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 selamat datang kembali lagi di channel gue ya kawan-kawan semuanya Yooo hari ini kita bakal lanjutin lagi campanya ini ya To totally totally accelerate Apa ya? Totally sim- To- Kita bakal lanjutin lagi topsnya ya kawan-kawan Oke kita bakal lanjut lagi disini kemarin kita sampai mana sudah boy Percing Music ya, bridging Music Oke kita bakal lanjut lagi Karena kita harus namatin ini ya kawan-kawan Karena gue gak pernah namatin game coy Jadi kita bakal tamatin disini Oh, sesuai judul Ada yang main tukang musik Ada yang bermain musik disini ya Oke Dan juga di belakangnya ada tukang panah disini ya Panah ini ada berapa nih? Disini 5, disini 8, 8 tambah 3, 11 orang ya Dan pemusik itu nanti ngapain tuh? Siapa tau nanti ini pemain gue malah joget-joget Ya, ini kok gak bisa Oh, gak bisa ya Salah ini boy Ini farmer Harus farmer Farmer Iya, mantap Jiwa di sebelah sini kita masukin lagi Seperti biasa Terus tukang mabok ini Tukang mabok ini kira-kira di sebelah sini saja ya kan Ura, ura, ura Oke, ini satu lagi nih Wah, kita cuma berapa ini? Mereka bersebelas gitu kan Sebelas lebih Ada 16 orang Kita cuma ada 7 orang disini boy Oke, mari kita mulai ya Semoga menang ini Astaga Sekali panah, cuy Sekali panah, langsung mati Gimana ini? Astaga Astaga, mati dong Oh, tidak, tidak Oh, tidak Masih satu, coy Masih satu Rada jadi Jangan sampai dipanah lagi Apabila dipanah, langsung mati nih boy Wih, tahan nih Wah, mati juga Gue kira tahan Tadi dia di Apa? Di itu Tadi di ituin Ini apa nih? Oh, yang paling mahal ini boy Berarti kita harus Ini lagi nih Berarti yang Ini buat jadi Tamengnya nih ya kan Nah, tamengnya ada Oke, tamengnya ada banyak Ini satu, dua, tiga Berarti ada kemungkinan Tiga kali ditembak Masih aman ini ya Oke, tuh kan Oke, tiga burung Tiga burung sudah berangkat Ini burungannya ngapain sih? Oh my god Mantap sekali ya Burungnya itu kok jadi Kayak gitu ya Kayak meledak gitu loh Burungnya itu Oke, mari kita lihat Oh, burungnya terang kayak gitu ya Tuh, kan lama-lama Dia ditabrak Kalo burungnya gitu ya Kawan-kawan Lagi coy Burung mana lagi boy Yo, santet Burung santet Burung gagat Tuh, ditabrak langsung Oh, iya Bagus Lagi coy Kalo sampai dipanen Ini berbahaya Semoga dia memanah Burungnya Ya, kawan-kawan Jadi tidak apa-apa Dia bakal aman disini ya Lagi kita lihat Ini tokam musim ini Ngapain tadi tadi ya Tuh Ayo lagi Matap, matap, matap Tuh kan Oh, burungnya makin banyak Makin lama coy Matap Tapi dia pakai Oh, menang Satu doang Ya kan, satu doang Cuman burungnya itu loh Nggak ada habis-habisnya dia coy Ngeluarin terus Burung gagak Wah, dan Selanjutnya lagi Ternyata Dia ini mempunyai Pelontar batu Seperti ini boy Dan Ini ya Berarti kita punya ini Di berbagai tempat Dan terus Tukang santet Seperti biasa Ya kan Wah, tidak ketinggalan Dan tukang gerobak juga Kita harus mempunyai gerobak juga Gitu kan Dia harus terimbang Gitu Wow Jadi kita langsung ini lagi Ini boy Ini Sembarang aja lagi ya Sisanya Tukang tombak lagi deh ya Nah Tukang tombak Dan terus Ini lagi nih Nah, oke Semoga berhasil ya Karena disini Wah, anjir Sekali lempar dong Pelontarnya Sekali lempar langsung anjir loh Ini udah mati nih Pasti mati nih Oke Lawan-lawan-lawan Waduh Kena langsung boy Ini Pedas banget itu boy Pedas banget Pelontarnya Ini, ini, ini Orang ini doang Waduh Dia ngelontarin Sampai kayak gini Boy Sampai kayak gini Dia ngelontar Anjir Victory Wuuu Menang Hancur Oh, dia ngelontarin Hai Dia ngelontarin Mesin dia sendiri Coba langsung Hancur deh Kocak Ini masih ada satu Ini tukang santet gue Ya kan Udah, udah Lanjut lagi Kita satu kali lagi Oke Abis itu kita Sesuai request kalian kemarin Kita main di sandbox Ya kan Udah, udah Dan disini masih ada tukang pedang Dan disini ada king Nah, king ini kemarin Gak sempet kita coba Boy Apalagi Disini Ada siapa ini? Ada penyihir Kayak ini penyihir Apa lagi itu boy? Penyihir macam apa lagi itu boy? Mari kita coba lagi ya Ini tetap ya Tukang santet Harus kita bawa Dan ini Tameng ya Ini tumbal ya Bukan tameng ya Ini tumbal Biar dia yang diserang ya Wan kawan Oke Jadi kita terus Ini lagi Ini farmer itu perlu ya Soalnya dia tuh lumayan pedas gitu ya Dan ini nih Jadi Tumbal juga Mungkin kita Bisa membeli lagi Dua Tiga tukang santet burung Mantap ini ya Oke Jadi kita Ini lagi 50 Bener mantap pas Oke Serang boy Dari segi Banyak kita Banyak sih Wih Dia tukang tamah darah Atau apa ini boy? Wow My God Kingnya dianu itu loh Jadi emas Itu badannya coi Oh my God Dia makin kuat ini coi Oke Untung ada tukang santet burung kita Ada tiga ya Wah Ini rajanya gak mati-mati coi Untung ini langsung menyerang ke belakang nih Untung ini menyerang ke belakang ya Jadi dia Tidak bisa Oh menang Pasti menang ini kita ya Kingnya sisa Sisa king sama satu tuh Uh burungnya langsung nyerang banyak banget Ini burungnya nyerang banyak banget Waduh Mantap jiwa boy Wow Oke kita berarti langsung lagi Lanjutnya ke sandbox ya Uh Lanjut lagi kita ya Ketempat baru lagi nih ya Kawan-kawan Tapi ini kita bakal lanjut lagi Di episode Selanjutnya Oke ya kan kita bakal Sunbox lagi ya Oke kita sudah berada di sandbox ya Kita langsung saja mainnya Di dinasti Ya kan Di dinasti Alright Oke Disini tadi itu ada yang komen baru gua baca Mamut versus mamut bang Oke langsung kita lanjut Mamut versus mamut Ura 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 Mari kita Oke Oh di tengah sini ada lubang aja Wah Waduh Gak enak Disini ya dia bertarung Waduh Oke Cancel 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 Gak enak dia bertarung disitu boy Gak enak dia bertarung disitu Enakan di Viking Ini Viking Kalau gak salah disini ya Nah kan Disini tempatnya luas gitu kan Ya kan Oke mari kita lihat Mari kita lihat Siapa yang akan menang Mamut merah atau mamut biru Oke Wah diserudup langsung boy Waduh Wah Gadingnya itu sampai Itu loh Ke Bengkok boy Aduh Sampai gitu Oh enggak ya Enggak Bengkok amat juga Itu kepalanya juga Enggak bisa Apa-apa Waduh Ini napakan biru terpojokan ya Wah My God Mari kita lihat lagi Ini masih dorong-dorongan ya Mereka Oh Merah yang menang Boy Merah yang menang Oke bagi kalian yang nulis Tim merah nih Merah yang menang ya Oke Oke kita clear lagi Di sebelah sini Bang katanya mamut Versus Palkri Palkri Mana Palkri Kita coba cari Dili Oke Ini dia Palkri Dapat udah ya Alright Palkri Wah dia bisa terbang ya Oke mari kita coba Oke Palkri Disini nampaknya hebat ya Wah Langsung diserang boy Wah iya ini Menang Palkri Ini boy Soalnya mamut Nggak bisa nyerang ini Soalnya dia terbang kayak gitu ya Enak banget ini Palkri Wah baru tau gue aja Soalnya gue masih belum sampai Misi sini ya Wah Ya iyalah Palkri Menang ya kan Kecuali Palkri Versus Zeus Ini mungkin akan berbeda ya Ini apa nih Salah nih Kita ganti Zeus Soalnya kan Zeus bisa nembak yang terbang Boy Oke mari kita cari Mana Zeus nih Zeus Di mana Oke mari kita coba Ini Zeusnya udah dapet Boy Oke mari kita liat Apakah yang siapa yang menang Wah Nggak kena boy Satu kali serang Nggak kena Wah Dua kali Hompasan perang Langsung mati Palkri Is the best Oke berarti kita harus coba Palkri Versus Palkri Ya kan Oke mari kita coba ya Palkri harganya 500 doang Cuman hebatnya ini Nggak ketulungan aja Oh Woy Lo nggak kena Woy Aduh Ini kok Terbangnya mundur Kayak gitu Woy Kok terbangnya mundur Woy Eh Nggak kena lagi Ini nggak kelar-kelar Gini boy Aduh Yang terakhir Yang terakhir kita bakal lanjutin lagi Misi di campaign Ya kan Biar cepat selesai Juga Gua boy Oke basic information Ada berapa lagi nih Dua Empat Eram Sembilan Eh tujuh maksudnya Oke ini yang terakhir ya Kita Di tempat baru ini ya Oke Disini berarti ada ini ya Ada berapa nih Empat Ada Empat kali empat 16 orang ya Berarti kita dari belakang sini juga Oke berarti kita juga Medieval Kita harus menggunakan yang medieval ini ya Kawan-kawan Bar Bar ini apa nih Oh tukang musik ini Boy Nggak guna Ini Oke ini Ini juga Kita bisa beli apa lagi nih Archer Archer Oh Archer ini perlu boy Archer dua-dua ya Di setiap sisinya Healer Oh healer ini buat nambah darah Iya Iya Apa lagi yang bisa kita beli ya Tukang pedang Tukang pedang ini dua lagi Ya kan Yang pakai pedang Terus sini lagi Tukang panah Apalagi ini Harga 60 Sip Tukang musik Sip Langsung start Kejauhan ini ya Tau-tau Gue letaknya di tengah sini aja Tadi boy Ini jauh banget Mereka baru ketemu Tuh Oh udah mulai panah-panahan Wah ternyata dia Punya tameng kayak gini Wah curang anjir Curang boy Oke Jadi tokang pedang aja lah Oke Sebelah sini masih berperang ya Masih berperang Lah kalah dong Wah kalah dong Tukang musik ini Ngapain dia jadinya boy Oh disini Team Bino kalah boy Team kita yang menang Sedangkan disini Menang 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 Oke tinggal panah nih Tinggal panah nih Oh dia sangkut Pedang Ya kepanjangan boy Jadi nyangkut Aduh Yes Victory Oke ya kawan-kawan Oke ya kawan-kawan Segian dulu video pada hari ini Nanti bakal kita lanjutin lagi di episode selanjutnya Mari kita lihat dulu apa musuhnya ini Boy Apa ini musuhnya Boy Wah musuhnya pakai tameng lagi Tapi pakai lebih kuat ya Ini nampak Pakai helm gladiator disini ya Oke Ini semoga kayak tadi Nyangkut ya Nggak Nggak Terima kasih pada kalian yang sudah nonton Video gue sampai hari video Jangan lupa di like Share dan juga subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Bye